Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ibu dokter murian TMA di mata kuliah sisiologi komunikasi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang agenda setting media apa sih agenda setting agenda setting merupakan teori yang menyatakan bahwa media masa merupakan pesat penentuan kebenaran dengan kemampuannya untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media masa agenda setting merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa media tidak mengatakan apa-apa yang orang pikirkan akan tetapi ini media mengkonstruksi apa yang harus dipikirkan orang artinya media membuat atau men-setting sebuah pikiran yang itu bisa menjadi pikiran seseorang yang sebelumnya tidak pernah dipikirkannya dua asumsi dasar tentang penentuan agenda setting media ini yang pertama adalah masyarakat media dan pers tidak mencerminkan kenyataan akan tetapi sebenarnya media itu menyaring dan membentuk isu yang itu nanti akan menjadi pembicaraan orang dan menjadi pemikiran yang mainstream yang kedua konsentrasi media masa hanya pada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dibandingkan dengan isu yang lain bagaimanakah menentukan agenda setting itu ada dua yang pertama adalah metode priming dan yang kedua adalah framing media metode priming merupakan proses di mana media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya yang mengubah standar orang terhadap sesuatu priming itu sama halnya dengan penonjolan isu tertentu priming bekerja secara situasional di mana berlaku pada waktu tertentu yang membutuhkan perhatian besar publik dan bersifat kontekstual berlaku pada masalah-masalah tertentu priming adalah proses bagaimana media menganggap isu itu penting dan menonjolkan sepanjang waktu untuk menjadi wacana publik isu yang ditonjolkan berlangsung dengan arus komunikasi dua langkah yang pertama dari media sendiri dan yang kedua orang yang diterpah isu berita kepada orang lain itu ya yang disebut dengan priming yaitu penonjolan isu-isu tertentu yang dianggap konteksual dan penting pada situasi tersebut yang kedua metode framing dalam kajian sosiologi sangat terkenal ya Irving Kaufman dengan konsepnya permainan bahasa untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai bagaimana kita menggunakan pengharapan untuk memaknai situasi sehari-hari dan orang di dalamnya pengharapan ini muncul pada saat Kaufman mengamati kenapa penipu itu bisa meyakinkan orang dengan teknik-tekniknya artinya apa bahwa bahasa itu bisa mengkonstruk seseorang untuk melakukan sesuatu framing atau pinggai didefinisikan sebagai gagasan pengaturan pusat untuk isi berita yang memberikan konteks dan mengajukan isu melalui penggunaan pilihan penekanan pengecualian dan pemerincian jadi ini sangat detail terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh media tersebut beberapa contoh di bawah ini adalah bentuk-bentuk percakapan yang itu bisa dilihat dari sehari-hari atau kalau formal atau akan sesuai dengan EID atau dengan bahasa ilmiah sebagai contohnya misalnya ini adalah percakapan sehari-hari kemana bu mau ke pasar nih ngapain udah tau mau ke pasar juga mau belanja nah ini adalah percakapan sehari-hari percakapan sehari-hari tersebut bisa kita pinggai dengan bahasa yang benar ya baik dan benar yang sesuai dengan penggunaan ejaan bahasa Indonesia misalnya pertanyaan itu kan akan bisa berubah ibu mau berangkat kemana saya mau pergi ke pasar untuk apa ibu berkunjung ke pasar pasti kamu udah mengetahuinya kan saya mau menjual trasi untuk menghidupi keluarga nah bahasa-bahasa tersebut itu lebih formal dibandingkan dengan bahasa yang sehari-hari nah bahasa sehari-hari tadi itu juga bisa dipinggai dengan bahasa pengetahuan yang bisa menjadi rujukan seseorang untuk mengetahui sesuatu misalnya pasar merupakan tempat orang memperjual belikan barang setiap akhir pekan pada hari tertentu barang yang diperjual belikan di pasar terbuat dari dalam hal ini trasi terbuat dari sisa udang dan ikan yang tidak habis terjual jadi ada bahasa-bahasa pengetahuan di dalamnya ketika orang merujuk bahasa yang digunakan itu nah bahasa ilmiah juga berbeda lagi misalnya pasar merupakan salah satu sistem ekonomi tempat melakukan transaksi berdasarkan asas pasokan dan permintaan terasi yang dijadikan komunitas pedagangan di pasar dipuat melalui proses fermentasi aerob dan anaerob yang berbahan baku udang dan ikan nah ini adalah bahasa lebih ilmiah lagi karena disitu ada proses kemudian ada pengertian yang ketika orang merujuknya pasti itu adalah berdasarkan kajian ilmiah tertentu jadi bukan bahasa sehari-hari yang sederhana nah itu adalah bentuk-bentuk framing yang berbeda-beda yang itu tergantung dari dimana kita menggunakan dalam percakapan sehari-hari tidak perlu menggunakan ilmiah tapi dalam penulisan ilmiah kita tidak bisa menggunakan percakapan sehari-hari tapi juga menggunakan bahasa ilmiah itu sendiri bagaimana sih langkah penentuan agenda setting dalam kajian ini media masa yang pertama-tama itu meliput beberapa kajadian atau aktivitas dan membuatnya menonjol yang kedua tipe isu berbeda dengan jumlah dan jenis seliputan untuk diperhatikan jadi tergantung dari kasus yang mau dibikin framingnya itu kasus yang mana isu harus dibingkai atau frame kemudian diberi makna untuk bisa dipahami ketika menyampaikan media berita atau informasi ke media harus kita maknai dengan kita bingkai dengan pilihan-pilihan bahasa tersebut yang itu tergantung dari pembaca atau penerima informasinya itu siapa karena penggunaan bahasa ini yang akan mempengaruhi persepsi penerimanya kemudian menghubungkan dengan simbol sekunder yang mudah diketahui ketika sudah kita gunakan bahasa tentu kita akan menggunakan simbol-simbol tertentu yang itu sangat mudah dipahami oleh penerima informasi pembentukan agenda semakin cepat ditambah dengan opini dari individu yang terkenal nah dengan adanya pendapat dari seseorang tokoh tentang info yang ingin kita sampaikan tentu akan semakin kuat suatu peristiwa itu menjadi suatu agenda setting tertentu nah dalam teorinya agenda setting ini bekerja tidak sendiri akan tetapi merupakan rangkaian proses di mana agenda setting media itu akan berubah menjadi agenda publik dan akan menjadi polisi kebijakan ketika sebuah isu sudah sangat ramai dibicarakan media kemudian akan menjadi dibicarakan oleh masyarakat secara luas kemudian pembicaranya secara luas itu tentunya akan diambil suatu kebijakan tertentu kalau memang isunya itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan strategis atau kepentingan-kepentingan strategis yang ada di masyarakat nah artinya memang agenda setting ini tidak bekerja sendiri tapi dia berkelindan dengan agenda-agenda yang lain nah agenda media harus diformat dan bagaimana agenda media ini bisa pertama kali tayang dengan dimensi yang berkaitan dengan visibilitas yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita audiens silence tingkat menonjol bagi halayak dan valensi yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan pemberitaan tersebut nah setelah itu menjadi agenda media tentu agenda media ini mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu tadi ya seberapa besar sebuah media mempengaruhi agenda publik dipengaruhi oleh kepopulerannya penonjolan pribadi tadi kemudian berapa pentingnya berita itu bagi masyarakat dan disukai atau tidaknya berita tersebut oleh masyarakat pendapat yang sama dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi intensif melalui media masa sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang menyangkut kepentingan umum nah ketika agenda media itu sudah menjadi agenda publik akan membentuk opini publik yang pengertiannya itu terdebut di atas dimana unsur-unsur opini publik ini yaitu adanya isu peristiwa atau kata-kata yang menyangkut kepentingan umum yang kemudian disiarkan oleh media masa yang kedua adanya sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut ketika sudah banyak orang yang mendiskusikan tentu itu bisa dikatakan sebagai opini publik yang ketiga pendapat tersebut diekspresikan dalam bentuk lisan tertulis atau gerak-gerik yang itu dilakukan oleh banyak orang ketika sebuah opini publik sudah terbentuk maka lahirlah yang disebut dengan agenda kebijakan agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda kebijakan ini dimana merupakan pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting oleh masa akhirnya terbentuklah kebijakan yang itu didasari oleh pendapat-pendapat media dan pendapat-pendapat oleh opini yang terbentuk di dalam masyarakat oke saya kira itu ya untuk pembahasan kali ini betapa pentingnya sebuah penonjolan media masa yang itu sekarang ketika media sosial itu sudah menjadi media masa bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki situs-situs atau media-media sosial yang dianggap itu sebagai media pribadi sebenarnya yang sekarang itu sudah bisa menjadi media publik semua orang bisa menggunakan teori-teori ini yaitu priming kemudian framing dalam apa namanya media sosial kalian bisa menggunakan teori tersebut dan saya kira itu penting ya untuk bisa menentukan identitas media sosial yang akan dibentuk atau dikonstruksi oleh pemilik media sosial itu sendiri karena pada saat ini media masa itu tidak hanya mainstream tapi justru media sosial itu yang sebenarnya bisa membentuk opini-opini publik yang tersebar secara luas di media sosial kemudian di masyarakat oke saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini semoga apa yang kita bahas bisa memberikan masukan dalam mengkonstruk media sosial yang kita miliki semua karena saya kira kita sudah menjadi pemilik dari media sosial yang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari media masal oke jika ada pertanyaan silahkan di share di apa namanya WA group yang kita miliki atau di komentar-komentar di bawah ini bisa disampaikan kurang lebihnya minta maaf semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati